Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Unja kembali lagi bersama saya Diza Armalia Wisdianti Dalam acara kita Unja Smart Podcast Kali ini kita akan membahas tentang suatu kompetisi dari nasional Dari Pusat Prestasi Nasional Puspresnas Yang bertemakan yang berjudul Kompetisi Mahasiswa Bidang Ilmu Bisnis, Manajemen, dan Keuangan Atau yang kita singkat itu KBMK Nah kompetisi ini diikuti oleh peminat-peminat di bidang ekonomi dan sekitarnya Dan kali ini kita sudah dihadirkan oleh narasumber yang mempunyai kredibilitas di bidang itu Yaitu dari Saudara Zalisman dan juga Saudari Yani Mereka berdua ini merupakan pemenang ya Pemenang juara keempat Juara keempat nasional kan Juara keempat nasional di tahun? 2022 2022 Nah untuk menang di tingkat nasional itu merupakan suatu pencapaian yang luar biasa untuk di bidang nasional ya Oke Baiklah akan kita mulai pertama-tama itu pasti penasaran tentang KBMK KBMK itu apa sih? Gimana sih bisa dijelaskan lebih dalam lagi tentang KBMK itu? Coba gimana Mas Zalisman dijelaskan Oke sudah dijelaskan di awal nih KBMK itu merupakan kompetisi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan Nah disini kan kompetisi ini merupakan salah satu bentuk yang sarana yang disediakan untuk mengekvaluasi kemampuan akademik dan alat mahasiswa nih Nah kebetulan pada tahun 2024 ini KBMK ini mengusul tema yang diangkat yaitu adalah eksplorasi peluang produksi dan konsumsi bertanggung jawab setelah penerapan ekonomi sirkular pada era industri 4.0 dan society 5.0 Untuk pencapaian transformasi ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan dalam rangka bidang ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan Nah dan dimana tujuan dari kompetisi ini tentunya terkait dengan SDG terutama yang pembangunan berkelanjutan yang ke-12 Iya benar, itu untuk arti dari KBMK itu sendiri kan ya Di dalamnya berarti ada bidang-bidang gitu ada pilihan-pilihan yang bisa diikuti berarti ya Itu gimana tuh Mbak Yani kan? Ya baik, jadi untuk bidang-bidang lomba dalam lomba KBMK ini terdapat 5 lomba nih Kak Diza Untuk 5 lomba itu ada kompetisi bidang perencanaan bisnis Lalu yang kedua komersialisasi riset dan teknologi tepat guna Yang ketiga riset inovasi, maaf riset investasi Yang keempat keuangan audit investigatif dan yang kelima penulisan karya tulis ilmiah Itu untuk bidang-bidangnya ya Berarti kalau mau ikut itu dipilih salah satu bidangnya atau bisa beberapa? Itu gimana tuh mekanismenya? Kalau untuk satu orang itu diperkenankan untuk mengikuti satu bidang Hanya satu ya? Itu perorangan atau kelompok atau gimana tuh Zalisman? Kalau itu sih tergantung, kalau yang tahun sebelumnya itu kami pakai oper tim Nah dimana setiap universitas itu kan ada 5 kategori nih Yang seperti yang perencanaan bisnis, kompetensi audit investigatif, Ada perusahaan karya tulis ilmiah dan ada satu lagi riset investasi Nah disana itu kita membentuk tim Nah ini ada setiap universitas harus mengirimkan maksimal 2 tim Untuk dikirimkan perbidangnya ke pusat universitas nasional gitu Oh gitu Nah jadi universitas ini ada insaksi lagi nih Untuk ya dikirim maksimalnya Sangat menarik ya sebenarnya ya Berarti kalau misalkan kita mau ikut itu semuanya bisa ikut Atau hanya beberapa prodis saja atau bagaimana tuh? Ya nih Nah untuk peserta ya, ketentuan peserta ya Jadi untuk ketua kelompok itu harus dari prodis bisnis, ekonomi, manajemen, atau akuntansi Lalu kalau untuk anggotanya bebas Oh gitu, berarti harus dari prodis tertentu ya untuk menjadi ketua Itu ada lintas universitas atau gimana tuh? Kalau nggak salah itu gimana tuh? Betul, itu diperkenankan untuk memiliki kelompok yang lintas universitas Tapi ketentuannya tetap maksimal untuk setiap bidang itu 2 Termasuk ya lintas universitas Oh iya betul Terus kalau pembimbingnya itu gimana Zalisman? Itu harus ada ketentuan tertentu nggak? Tentang pembimbingnya harus bidang prodi apa? Atau gimana itu? Atau bebas? Atau gimana? Kalau untuk yang pembimbingnya Kalau tahun kemarin nih Bahasa kelaman dari Zalisman Jadi itu biasanya dari fakultas ekonomi dan bisnisnya itu sendiri Nah biasanya NASA bisa meminta dosen untuk membimbing mereka di bidang kompetisi KBMK ini Nah kebetulan yang kemarin dari pengamal dari Zalisman itu sendiri itu kami dari KBMK audit investigatif ini Jadi kan disana kami dari Ibu Enggar Oh Ibu Enggar ekonomi ya Berarti tahun lalu tentang audit berarti tema yang diangkat Emang mengulik tentang audit investigatif gitu ya? Oh gitu Berarti kalau untuk mekanismenya gimana tuh? Kalau misalkan mau ikut harus ngapain ya pertama-tama gitu Itu gimana tuh? Teman-teman harus menyiapkan apa mekanismenya pertama kali? Apa yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan pertama kali itu Pertama tentunya niat dulu nih Niat dulu kan Kalau kita gak niat ikut jadi kita Betul Gak kerealisasi gitu Saat ini kita kan juga harus siapin yang namanya Ada beberapa dokumen yang disarankan oleh KBMK gitu Seperti surat keterangan gitu Jadi kita harus mengisi POM itu terlebih dahulu Lalu bisa hubungi pihak fakultas untuk didaftarkan untuk kompetisi KBMK ini Nah setelah kan nanti pihak fakultas akan mengadakan yang namanya seleksi terlebih dahulu Yang mana peserta untuk dikirimkan ke tingkat nasional gitu Kalau seleksi udah buka kan tanggalnya ya? Oh serius? Seleksi udah buka untuk tahun ini Pendaftaran udah buka Berarti pertama-tama pendaftaran dulu ya? Iya pendaftaran dulu Di bidang untuk di universitas kan sudah buka Nanti dari universitas itu mengunggah berkasnya gitu ya? Iya benar Itu tahap-tahap unggah berkas di pusat itu gimana tuh tahap-tahapannya? Oh setelah unggah berkas kita kan itu nanti kita Misalnya kita udah pilih jadi perwakilan universitas Nah makinnya yang setelah itu kita kan ada disuruh membuat sebuah makala Kalau misalnya kalau audit investigatif itu kita untuk membahas analisis kasusnya gitu Nah jadi misalnya kita buat makalah terlebih dahulu Nah setelah buat makalah kita akan buat video pendek Itu ada beberapa kompetensi yang pakai video nah video pendeknya gitu Nah setelah video pendek nah kita harus menunggu Kalau kemarin itu sekitar satu bulan untuk umuman ke tahap selanjutnya gitu Oh gitu berarti bukan hanya makalah aja ya Yan Berarti kita juga harus menyiapkan video nih teman-teman gitu ya Iya betul Kalau kan ada lima bidang kompetisi Jadi untuk empat bidang lomba itu diharuskan mengirim video Yaitu bidang perencanaan bisnis, komersialisasi riset dan teknologi tepat guna Riset investasi dan bidang keuangan audit investigatif Kecuali untuk penulisan karya tulis ilmiah itu tanpa video Cuma mengirimkan naskah Oh naskahnya aja Berarti ini seputar karya tulis sebenarnya ya Lebih ke ilmiah gitu ya Berarti kalau misalnya berkaitan dengan ilmiah Kita nggak boleh pelagiat dong Berarti ada aturan pelagiarisme di dalamnya Atau gimana tuh kalau tentang pelagiarisme Kalau tentang pelagiat sih sebenarnya itu salah satu Biar kita bisa menang kita nggak boleh pelagiat gitu Iya bener ada aturannya ya kan Itu gimana tuh tentang pelagiarisme Di dalam ikut KBMK itu gimana Kalau sistemnya kami kurang tahu juga sih Dari pihak yang pusatnya Setidaknya kalau kita ketika membuat makalah atau papernya Untuk yang di submission Itu kita harus buatnya tentunya Pelagiatnya harus setidaknya kurang dari 10% gitu Dari total makalah yang kita buat gitu Oh itu berarti tips-tipsnya juga ya Salah satu tipsnya ya Oh gitu Tips menang kan Oke Kalau misalkan jadwal Tahu nggak tanggal-tanggalnya Kapan aja nih dari pusat itu untuk KBMK ini sendiri? Kalau dari Kita bisa ngecek nih di panduan Di panduan di web KBMK Dikti Atau pusat kestasi nasional Di sana kan ada jadwalnya nih Nah kebetulan sekarang ini lagi buka kan Iya udah buka penonton Jadi mungkin untuk jadwal sekarang sih Udah ke batas pengiriman makalah gitu Di bulan Maret ini Nah nantinya di minggu ketiga April itu Ada penentuan babak penyesihan dan babak final gitu Nah terus juga pengumumannya itu pada pengumuman Mungkin itu keempat pengumuman yang untuk You know Biasanya tuh Biasanya kan kalau KBMK ini bukanya di akhir tahun Nah udah tau di tahun ini kita dipercepat jadi Juni Yang penting siap dulu ya Dari Universitas Jambinya harus siap dulu gitu ya Betul-betul Oke kalau misalkan Untuk tips deh tips Kalau misalkan dari Tim kalian yang sudah menang juara 4 tingkat nasional Itu kan benar-benar pencapaian yang luar biasa ya Kalau tips itu dari Yanni sendiri Ada nggak untuk teman-teman yang lagi mempersiapkan Untuk mengikuti KBMK di tahun ini gitu Oke baik untuk tipsnya Karena ini kan lomba yang berbasis tim ya Bukan individu Jadi kalau tim itu harus kerjasamanya Harus optimal Termasuk komunikasi Kalau di zaman kami kemarin kan Kebetulan semua tahap seleksi Sampai bab-bab final itu Diadakan secara online Secara daring Karena kemarin masih Katanya masih COVID gitu lah Masih pemulihan COVID Iya benar Nah jadi Waktu itu komunikasinya Kebanyakan harus lewat HP Lewat WA Lewat Zoom Termasuk bimbingan kepada pembimbing gitu Dan di sana ketika komunikasi itu Jangan sampai ada miskomunikasi Termasuk mengikuti Mengikuti semua panduan yang ada di buku panduan Pedoman KBMK ini Kak Diza Harus diikuti semua tahap-tahapnya Termasuk untuk pembuatan makalah Pertama itu kalau dari tahapnya itu Kita seleksi di bidang universitas Itu kita mengajukan dulu Kita membuat makalah Harus dalam 10 halaman 10 dulu ya Harus disiapkan itu Setelah dirasa pas Nanti baru kita diikutkan seleksi Dan dipilih nih Mana yang baik untuk dimajukan ke tahap Oh 10 itu emang sudah ketentuannya Emang 10 itu baru yang ikut Tahap selanjutnya yang 10 terbaik tadi Oh gitu ya Itu untuk selanjutnya Diberikan temanya itu berarti dadakan Di yang 10 itu enggak tahu Berarti pertanyaan selanjutnya Iya kan dadakan kan Terjadinya kadang Eh kurang satu malam Cuma dikasih 6 jam atau 5 jam Kalau kemarin nih ya Berarti itu benar-benar harus Original ya Berarti penyelesaian Out of the box ya Betul-betul Untuk Zali sendiri itu ada tips enggak Untuk teman-teman yang lagi mempersiapkan KBMK ini Sendiri itu gimana tuh Kalau tipsnya sih be yourself aja sih Soalnya kalau kita Ya kita pede aja gitu Walaupun Kita nih Ketika kita Presentasi gitu Jadi Presentasi itu harus be yourself Makalah kita harus original gitu Pokoknya Walaupun Kita nih salah satu universitas yang di Sumatera Nah salah satunya kan Nah jadi kita kan bersaing dengan Yang di pulau-pulau lain gitu kan Jadi kita Oh jangan di sekitar dulu deh Kita harus be yourself Percaya diri Kalau kita tuh Pasti bisa menang KBMK tahun ini Oh bener sekali ya teman-temannya Kita harus percaya diri Dan kita harus kompak Dari satu tim itu Untuk maju ke Kancis selanjutnya Ketingkat selanjutnya Di tingkat nasional ini Oke Sepertinya sudah semua ya Untuk Untuk Seputar KBMK ini tadi Semoga Teman-teman yang mendengar Dan menyimak Perbinjakan kita Jadi tertarik Dan lebih matang Untuk mempersiapkan KBMK di tahun ini ya Oke Baiklah untuk Zalis dan Dan Yanni Terima kasih atas waktunya Sekian dulu teman-teman Untuk Podcast kita Di kali ini Waalaikumsalam Waalaikumsalam